Kedeleh Maut Jelit 30 Wahai kalau begitu sudah pasti keempat orang dayangmu yang merasa kasihan kepada KHO Beng sehingga mereka membebaskannya pergi, lalu menghabisi nyawa sendiri tutup mulut bentak Dewi Inun keras-keras jika kau berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan kalau ku cabut selembar jiwa tuamu itu walaupun kakek tongkat sakti tidak berbicara lagi namun di ujung bibirnya tersungging sekulum senyuman Yang dingin sekali Walaupun dia sendiri pun tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, namun ditingjau dari hilangnya KHO Beng serta ditemukannya keempat sosok mayat dari dayang-dayang tersebut, paling tidak ia dapat menyimpulkan bahwa KHO Beng belum tewas Dalam pada itu para petugas telah mendekati keempat sosok mayat dari dayang-dayang tersebut serta melakukan pemeriksaan yang amat seksama Namun seluruh badan dayang-dayang itu kelihatan masih utuh sama sekali tidak terluka oleh bacokan senjata, sedangkan dari ketujuh lubang inderanya pun tidak ditemukan darah yang mengucur keluar, untuk berapa saat lamanya mereka jadi bingung dan kesulitan untuk memeriksa sebab-musabab kematian orang-orang itu Menyaksikan hal ini, sambil menghentakan kakinya ke atas tanai Dewi Inun berteriak keras Hayo cepat lakukan pemeriksaan, apa yang menyebabkan kematian mereka berempat? Akhirnya terdengar Ciu Hoa Leng Ciu berseru, lapor suhu, luka yang menyebabkan kematian mereka terletak di bagian dada Dewi Inun sangat terkejut Buru-buru ia berjongkok dan melakukan pemeriksaan sendiri di bawah pemeriksaan yang amat seksama Mas segera ditemukan sebuah lubang berwarna hitam sebesar jari telunjuk di atas dada keempat orang dayang tersebut Walaupun tiada dah yang mengalir keluar, namun bisa diduga lubang tersebut menembus sampai ke jantung, sehingga luka inilah yang menyebabkan kematian mereka Meskipun lubang luka itu berwarna hitam namun jelas bukan hitam karena keracunan Karena hitam yang berada di sekitar mulut luka tersebut tak ubahnya seperti luka terbakar Kulit di sekitarnya pun kelihatan agak hangus seperti terbakar Kakek tongkat sakti pun dapat menyaksikan keadaan luka tersebut dengan sangat jelas Tiba-tiba saja dia merasa terkejut bercampur gembira Dalam pada itu Dewi Inun telah menghentakan kakinya ke atas tanah dengan penuh kegusaran Katanya, apa-apa ini lalu setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu Kembali serunya lantang, siapakah di antara kalian yang tahu Luka ini disebabkan oleh ilmu pukulan apa Tidak ada jawaban yang berkumandang dari sekeliling tempat itu Tampaknya tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan sebenarnya Terdengar kakek tongkat sakti tertawa ringan Lalu berkata secara tiba-tiba Aku tahu ya Dewi Inun segera mengalihkan pandangan macu ke arahnya Lalu berseru hayo cepat katakan Ilmu sesat apakah yang menyebabkan luka terbakar itu Sambil tertawa kakek tongkat sakti menggelengkan kepalanya berulang kali Dia berkata, ilmu tersebut bukan termasuk jenis ilmu sesat Melainkan artalah ilmu jari Tong Kim Chi yang merupakan sejenis ilmu keras dari dunia persilatan Ilmu jari Tong Kim Chi Dewi Inun kelihatan terperanjat sekali Sesudah termangu-mangu beberapa saat Kembali serunya, kau maksudkan ilmu warisan dari Dewa Kim Kasian Kakek tongkat sakti segera mengangguk berulang kali Tepat sekali dugaanmu Memang ilmu tersebut merupakan ilmu kebanggaan dari Dewa Kim Kasian Pemimpin dari tiga Dewa si GW Asam Sian sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah Dewi Inun Dia berkata lebih lanjut Nah, sekarang kau mestinya sudah percaya bukan bahwa anak keturunan dari tiga Dewa Betul-betul telah terjun ke dalam dunia persilatan Dewi Inun Tertegun berapa saat lamanya Tiba-tiba dia mendungakan kepalanya sambil tertawa seram Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Kebetulan sekali kalau mereka berani tampilkan diri dalam dunia persilatan Aku memang berhasrat membalaskan dendam bagi kematian kakeku di bawah tebing hati duka seabad berselang Paling baik lagi jika keturunan dari tiga Dewa muncul secara bersama-sama Lalu dengan suara dalam ia berteriak Lakukan penggeledahan Ciu Hoa Lengcu beserta ke sebelas orang pelindung hukumnya segera mengiakan bersama Mereka menyebarkan diri ke empat penjuru dan mulai melakukan penggeledahan seksama di sekeliling tempat itu Dewi Inun sendiri berjalan mondar-mandir ke sana kemari dengan wajah gelisah bercampur panik Sesaat kemudian serunya pada Cun Hoa Lengcu serta He-e-im Lengcu dengan suara dalam Kalian pun ikut pergi ke sana Serahkan tua bangka ini kepadaku Selama itu, nenek penunjang langit dan nenek perata bumi masih mengikuti saja di belakang pemimpinnya Mereka tak pernah meninggalkan sisi tubuhnya walau hanya setengah langkah pun Kini perasaan kakek tongkat sakti sudah jauh lebih tentram Ia segera menjatuhkan diri duduk bersela di atas tanah Kemudian memejamkan matu dan mulai mengatur pernapasan Lebih kurang setengah jam kemudian Para petugas yang melakukan pemeriksaan berbondong-bondong telah balik kembali Namun hasil pemeriksaan mereka tetap nyihil sambil membuka matanya kembali Kakek tongkat sakti berkata dengan suara hambar Menurut pendapatku lebih baik tak usah kalian lakukan pemeriksaan lagi HMMM, siapa yang suruh kau banyak bicara teriak Dewi Inun sambil menggigip bibir menahan amarah Aku cuma berniat baiki sebab pemeriksaan yang dilakukan secara begini tak mungkin akan membuahkan hasil Kemudian setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Ujarnya lebih jauh Coba bayangkan sendiri, mungkinkah keturunan dari Dewa Kim Kasian akan tetap mengendon di dalam jurang ini sambil menunggu kedatangan kalian untuk menggeledahnya Dewi Inun mendengus Siapa tahu mereka memang berbuat begitu kakek tongkat sakti termenung dan berpikir sejenak Kemudian katanya lagi, di samping itu aku pun masih mempunyai suatu kesimpulan yang sangat masuk akal Tampaknya pikiran dan perasaan Dewi Inun sudah hamat kalut dan kehilangan pegangan Ketika mendengar perkataan tersebut, buru-buru dia berseru dengan bersemangat Apa kesimpulanmu pertama-tama aku ingin bertanya dulu kepadamu Bukankah KHO yang Cio belum dipindahkan dari gua pengikat cinta Ya benar, dia masih tetap berada dalam gua tersebut Sahut Dewi Inun cepat sambil berkata dengan pandangan mata penuh kegemasan Ditatapnya wajah kakek tongkat sakti itu lekat-lekat Kemudian melanjutkan Apa sangkut pautnya masalah itu dengan persoalan yang berada di depan mati sekarang? Kakek tongkat sakti tertawa, tentu saja besar sekali sangkut pautnya Coba bayangkan sendiri kalau toh keturunan dari Dewa Kim Kasian bersedia menolong KHO Beng Tentu saja dia pun pasti menerima permohonannya untuk menolong KHO yang Cio dari sekapan Padahal persoalan yang dipikirkan KHO Beng saat ini hanyalah menolong cicinya dari ancaman bahaya Coba bayangkan sendiri, apa tidak mungkin mereka telah menyerbu ke dalam gua pengikat cinta saat ini? Dewi Inun segera memutar biji matanya sambil berpikir sejenak Akhirnya dia manggut-manggut, ehm, kesimpulanmu memang bisa dipercaya juga, yaa, kemungkinan kesana memang ada Maka dengan suara dalam ia berseru kembali Cepat kita kembali ke gua tanpa membuang waktu lagi Ia membalikan badan dan segera berangkat lebih dulu menuju ke puncak bukit Chun Hang Lengcu dan Hei Im Lengcu cepat-cepat membimbing tubuh kakek tongkat sakti dan menyusul ke belakangnya Dalam waktu singkat rombongan tersebut sudah berangkat meninggalkan dasar jurang Bayangan tubuh mereka lenyap kemudian dibalik kabut pagi yang tebal Ketika tubuhnya melambung ke tengah jurang tadi, KHO Beng sudah kosongkan semua pikiran, sebab dia terpaksa harus berbuat demikian demi menyelamatkan juarkan rekannya. Di samping itu, dia pun mempunyai suatu pandangan yang salah. Dia menganggap jurang yang terbentang di hadapannya sekarang tak mungkin seluas apa yang dikatakan Dewi Inun tadi sebab dia mengira Dewi Inun hanya berniat untuk mencobanya. Akan tetapi tak kala tubuhnya sudah meluncur sejauh 6-17 kaki dari tepi jurang, pemuda ini segera sadar bahwa dia memang sudah melakukan suatu kesalahan yang amat besar. Dalam keadaan demikian tak sempat lagi baginya untuk menarik diri serta balik kembali ke tepi jurang. Dalam gugup dan paniknya, terpaksa dia hanya bisa berusaha untuk mengurangi daya luncurnya ke bawah, sedapat mungkin tangan serta kakinya melakukan gerakan mendayung untuk mengurangi kecepatan daya luncuran badannya. Akan tetapi, jurang yang dalamnya mencapai 200-an kaki bukanlah suatu pekerjaan yang mudah ditanggulangi. Ia merasakan daya luncur tubuhnya makin lama semakin bertambah cepat dan akhirnya ia jatuh tak sadarkan diri namun tak selang berapa saat kemudian, dia telah mendusin kembali dari pingsannya. Ketika membuka mati kembali, ia menjumpai ada empat orang daya yang berbaju kuning sedang berdiri di sekeliling tubuhnya, salah seorang di antaranya malah sedang menusuk jalan darah kai yang hiat di keningnya dengan sebatang jarum besar. Dia ingin merontah bangun, namun baru saja tubuhnya hendak terangkat dia sudah roboh kembali ke atas tanah. Kepalanya terasa amat pening, matanya berkunang-kunang dan keempat anggota badannya seolah-olah sudah tidak menjadi miliknya, di samping itu dadanya pun terasa sakit sehingga hampir saja ia jatuh pingsan untuk kedua kalinya. Ia sadar, isi perutnya telah menderita luka yang cukup parahi maka sambil menghembuskan napas panjang dia pun pejamkan matu dan tidak berbicara lagi. Terdengar si dayang yang memegang jarum itu berkata sambil tertawa, perhitungan Sian Chu memang sangat tepat, ternyata dia memang bukan Kong Chin Chu. Sekarang KHO Beng baru sadar, ternyata hasil penyaruannya telah dicopot oleh keempat dayang tersebut salah seorang di antara dayang itu segera berkata pula, bukan saja Sian Chu telah memperhitungkan bahwa dia adalah KHO Beng, bahkan telah diperhitungkan pula kalau dia bakal terjatuh ke dasar jurang dalam keadaan setengah mati, nyatanya dia memang sudah berada dalam keadaan setengah sekarat kita tinggal menggotongnya pulang, setelah berhenti sejenak, serunya kemudian, Hayo, kita gotong dia dan segera pulang ke KHO Beng mencoba untuk meronta, namun hasilnya nihil. Dia merasa tubuhnya seakan-akan sudah tak bertenaga lagi. Berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa dia hanya pasrah dan menuruti saja kemauan keempat orang dayang tersebut. Tiba-tiba terdengar dayang yang memegang jarum itu berseru, dia tak usah digotong kenapa walaupun dia telah sadar kembali, namun luka yang dideritanya terlampau parah, bila digerak-gerakan tubuhnya mungkin saja dapat menyebabkan nyawanya melayang. Nah, kalau dia sampai mampus, kitalah yang bakal memikul tanggung jawabnya, lantas apa yang harus kita perbuat sekarang? Sian Chu pernah berkata, dia akan menengok sendiri ke dasar jurang ini, terpaksa kita harus menunggu kedatangannya di sini mendadak. Sementara keempat orang dayang itu sedang berbincang-bincang, terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang. Dayang yang memegang jarum itu segera berseru, sudah pasti Sian Chu yang datang sambil berkata dia segera melompat bangun lebih dahulu disusul ketiga orang dayang lainnya, dengan mementangkan matanya lebar-lebar mereka berusaha melongok ke sana kemari. Rupanya kabut yang menyelimuti tempat tersebut tebal sekali, Karena meski terdengar suara langkah manusia yang berjalan mendekat, namun susah untuk melihat dengan jelas siapa gerangan yang telah datang orang tersebut berjalan mendekat dengan langkah yang amat lambat, sampai setengah harian belum juga mendekati tempat tersebut. Dengan kening berkerut dayang yang memegang jarum itu segera berseru, tampaknya bukan, yang pasti bukan Sian Chu yang datang benar sambung dayang yang lain, bila Sian Chu yang datang, mustahil dia berjalan selama ini, paling tidak suara langkah pun bukan hanya dua orang saja peduli amat siapa yang datang, Toh sebentar lagi Sian Chu bakal menyusul kemari mungkin juga orang yang sedang berburu pagi, dengan perasaan ingin tahu, K.H. Obeng turut membuka matanya San menengok ke arah mana datangnya suara langkah manusia tadi. Akhirnya dari balik kabut yang sangat tebal itu muncul dua sosok bayangan manusia. Perasaan gembira yang semula meluap di dalam hati K.H. Obeng seketika menyurut kembali, sebab yang munculkan diri di situ ternyata adalah dua orang nona muda seorang di antaranya berbaju hijau dan berusia 8-19 tahunan, meski dalam selasana remang-remang dapat terlihat betapa cantiknya wajah gadis tersebut. Sedangkan yang seorang lagi berbaju hijau pupus, berdandan seperti seorang dayang, ia berusia antara 6-17 tahunan. Menyaksikan kehadiran kedua orang ini, perasaan K.H. Obeng yang sudah tenggelam, entah mengapa, ternyata bergelora kembali. Waktu itu dajar belum menyingsing, tapi apa sebabnya kedua orang gadis tersebut berjalan sendirian di dasar jurang tersebut? Ditinjau dari sikap gerak-gerik maupun dendanan kedua orang itu, dalam sekilas pandangan saja ia telah mengetahui bahwa mereka pasti bukan anak buah Dewi Inun. Dalam pada itu, keempat orang dayang berbaju kuning itu pun kelihatan agak tertegun, mereka bersama-sama mengawasi gerak-gerik kedua orang nona tersebut tanpa berkerip sewaktu kedua orang nona tersebut mengetahui di dasar jurang sana terdapat orang lain, mereka pun kelihatan agak tertegun dan segera menghentikan perjalanannya si dayang berbaju hijau pupus itu segera berseru, nona, coba kau perhatikan dari mana datangnya orang-orang itu si gadis berbaju hijau mengalihkan pandangan matanya ke arah orang-orang itu, ia lalu berkata, yaa betul, Fajar belum lagi menyingsing apa sebabnya mereka mendatangi tempat semacam ini. Siawan, coba kau tanyakan persoalan ini kepada mereka, baru saja Siawan hendak maju ke depan, tiba-tiba ia berseru kembali, nona di situ terdapat pula sesosok mayat rupanya KHO Beng yang tergeletak tak bergerak di atas tanah itu, nampak seperti sudah mati si gadis berbaju hijau itu berseru tertahan tanpa terasa dia maju sendiri mendekati orang-orang itu. Dengan gerakan yang cekatan dayang yang memegang jarum itu seberang menghadang jalan pergi mereka berdua, tegurnya ketus, kalian mau apa seharusnya akulah yang mengajukan pertanyaan ini kepada kalian, kata nona berbaju hijau itu dingin seorang dayang berbaju kunteng yang lain seberang mendengus, HMMM, kalian tak berhak menanyakan persoalan itu kepada kami si dayang berbaju hijau pupus yang mengikuti nona berbaju hijau tadi menjadi sangat marahi segera tegurnya, besar amat nyali kalian, berani betul berbicara setasar ini terhadap nona kami, HMMM, tampaknya kalian sudah pada bosan hidup baru saja dayang berbaju kuning itu hendak mengunggar amarahnya. Si dayang yang memegang jarum tadi telah menghalanginya seraya berkata, Adiku, orang lain toh cuma bertanya secara baik-baiki buat apa kau mesti cekcok dengan mereka. Sementara itu si nona berbaju hijau itu pun telah membentak dayangnya, Siawan, jangan bersikap kurang sopan dayang yang bernama Siawan mendengus, Dia seberang mengundurkan diri ke belakang majikannya sementara bibirnya nampak cemberut, Jelas dia masih merasa tak senang hati. Dalam pada itu, si nona berbaju hijau tersebut sudah memandang sekejap ke wajah KHO Beng yang tergeletak di tanah itu lalu menegur, Sebenarnya apa yang telah terjadi? Oh 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 tak ada apa-apa sahut si dayang yang membawa jarum itu cepat. Kemudian sambil tertawa paksa katanya lagi, Dia adalah kongcuk kami, Barusan bertindak kurang hati-hati hingga terlepas jatuh kemari, Itulah sebabnya buru-buru kami menyusulnya ke sini, Mengapa kalian tidak seberang menggotongnya untuk dibawa pulang ke rumah sebab-sebab, Dayang itu menjadi tergagap hingga tak sanggup melanjutkan perkataannya Siawan yang menyaksikan kejadian ini segera berseru, Nona, bicara orang ini tersendat-sendat seperti orang gugup, Aku yakin dibalik ke semuanya itu pasti ada persoalan yang tidak beres, Nona berbaju hijau itu tertawa, Ia tidak menanggap pe ucapan dayangnya tadi, Segera ia berkata, Kalian tak usah khawatir, Kami tidak bermaksud jahat kepada kalian semua, Bila ada kesulitan katakana saja, Siapa tahu kami dapat memberikan bantuan, Setelah ragu-ragu sejenak, Dayang yang memegang jarum itu segera berkata, Oleh karena luka yang diderita kongcuk kami amat parahi, Maka kami tak berani menggerakkan badannya, Itulah sebabnya kami, Kami harus menunggu sampai kedatangan majikan kami, Siapakah majikan kalian? Tanya si Nona berbaju hijau, Kembali Dayang itu tergagap, Dia adalah, Dia adalah Nona Kaminona berbaju hijau itu segera berkerut kening, Kembali dia membungkukan badan memeriksa keadaan KHO Beng, Sementara itu KHO Beng tidak menaluh harapan apa-apa terhadap kedua orang gadis tersebut, Oleh sebab itu dia membiarkan Dayang yang memegang jarum itu berbicara semaunya sendiri, Selama ini ia tetap membungkam dan sama sekali tidak ikut menimbrung, Tampak Nona berbaju hijau itu mengamati wajah KHO Beng sampai lama sekali, Selama ini pula pandangan matanya tak pernah beralih dari wajahnya, Sementara pipinya pun tiba-tiba berubah menjadi sembuh merah, Si Dayang Siawan yang melihat sikap majikannya itu, Ikut datang mendekati sambil berkata, Nona, kasihan sekali Kong Cu ini, Nampaknya ia telah menderita luka yang cukup parah, Lalu ia melanjutkan, Bukankah Nona mempunyai obat yang amat mujarab, Berikanlah sedikit agar dia cepat sembuh Nona berbaju hijau berpikir sebentar, Lalu dengan cepat ia berkata, Kami berdua sedang berpesiar di sekitar sini, Sementara ini kami berdiam di sini, Bagaimana kalau kalian pergi ke tempat kami sehingga aku dapat memberikan pengobatan seperlunya, KHO Beng yang mendengar hal ini, Semangatnya menjadi berkobar kembali, Namun Dayang yang memegang jarum itu dengan cepat menjawab, Kami sangat berterima kasih atas kebaikan Nona berdua, Namun kami tidak berani mengganggu Nona, Maka lebih baik kami menunggu majikan kami yang akan datang kemari masa kalian, Tidak kasihan sama sekali dengan Kongcu ini, Bagaimana kalau kita tanyakan sendiri kepadanya balas siawan dengan curiga, Dia dapat mengeritkan matanya jika setuju, Karena memang seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali lanjutnya, Nona berbaju hijau berpikir dan manggut-manggut, Sambil katanya, Begitupun ada baiknya juga, Coba kau saja yang bertanya, Tapi sebelum siawan sempat mengajukan pertanyaan, Dayang berbaju kuning yang memegang jarum itu sudah menghalangi sambil berteriak keras, Tunggu sebentar kenapa hardik siawan gusar, Perbuatan Nona hanya suatu tindakan yang berlebihan, Lebih baik tak usah ditanyakan lagi kenapa saking mendongkolnya siawan mulai bertolak pinggang, Sikapnya menantang, Pertama, Kongcu kami sedang menderita luka yang sangat parah sehingga tidak diperbolehkan banyak bicara, Kedua, Sekalipun Kongcu kami bersedia menerima tawaran kalian pun, Kami tak akan membiarkannya pergi dengan begitu saja siawan seberam mendengus, HMMM, Dia toh majikan, Sedang kamu semua cuma dayang-dayangnya, Apakah dia tak bisa mengambil keputusan untuk diri sendiri kalau berada dalam keadaan sehat, Bisa saja Kongcu mengambil keputusan sendiri tapi kini dia menderita luka dalam yang cukup parah, Otomatis keadaannya menjadi berbeda bila kalian sanggup menyembuhkan lukanya tentu saja amat kebetulan, Tapi seandainya tidak berhasil, Bukankah nyawa kami semua yang menjadi taruhan Nona berbaju hijau itu tidak berkata apa-apa, Tapi siawan justru memutar biji matanya sambil berteriak keras, Nona, Aku lihat ada yang tidak beres, Apanya yang tidak beres, Bisa jadi orang ini bukan Kongcu mereka teriak siawan lagi dengan wajah bersungguh-sungguh, Dari mana kau bisa tahu dia sendiri yang bilang, Coba lihat rupanya KHO Beng sedang meronta-ronta dan menggoyangkan tangannya berulang-ulang kali, Namun karena tenaganya kurang sehingga tak mampu berbicara, Bahkan gerakan tangannya pun kelihatan lemah sekali serentak keempat dayang lainnya berdiri berjajar di hadapan KHO Beng, Sikap mereka nampak bengis dan siap bertempur, Jangan sentuh dia bentak dayang yang memegang jarum itu keras-keras, Nona berbaju hijau itu segera tersenyum, Kalau dilihat dari sikap kalian sekarang, Jelas terlihat sudah bahwa hubungan di antara kalian memang ada yang tak beres, Dayang yang memegang jarum itu makin bengis, Sikapnya setengah mengancam dia berseru bila tahu diri, Lebih baik cepat-cepat tinggalkan tempat dan tak usah mencari kesulitan buat diri sendiri, Sebab bila tindakan kalian kurang berhati-hati, Bisa jadi kedua lembar nyawa kalian akan cepat melayang. HMMM, aku khawatir kalian tak akan memiliki kemampuan untuk berbuat demikian Jongek Nona berbaju hijau itu sambil mendengus dingin. HMMM, mampukah kami berbuat demikian dalam waktu singkat akan kami buktikan di hadapanmu, Tapi sebelumnya kami ingin menyatakan lebih dulu, Sebetulnya kami tidak bermaksud untuk rebut dengan kalian secara bersungguh-sungguh, Lalu setelah berhenti sejenak, dengan suara nyaring katanya lebih jauh, Asal kalian bersedia untuk menyingkir dari sini, Kami anggap tak pernah terjadi masalah di antara kita, Seandainya kami tak bersedia untuk menyingkir dari sini, Tanya Nona berbaju hijau itu sambil tertawa ta'ajuh. Ini berarti kalian sedang mencari jalan kematian bagi diri sendiri bentak dayang yang memegang jarum itu. Nona tiba-tiba siawan menyela, Lebih baik kita bunuh mereka semua, Apalah artinya rebut dengan orang-orang semacam begini. Nona berbaju hijau itu segera tertawa, Paling tidak kita toh mesti bertanya dulu sampai sejelasnya, Mana boleh membunuh orang semaunya sendiri mendadak terdengar suara langkah manusia Yang amat ramai berkumandang datang, Ditingjau dari suaranya dengan hirupi kuki bisa diduga bukan saja yang datang, Berjumlah sangat banyak lagi pula bergerak mendekat dengan langkah yang cepat sekali. Dayang berbaju hijau pupus siawan, Segera berteriak, Nona, Bala bantuan mereka telah datang, Kau, Nona berbaju hijau itu menggoyangkan tangannya berulang kali mencegah dayangnya berbicara lebih jauhi lalu dengan sikap yang masih santai katanya, Bukankah bala bantuan kalian telah datang, Tentunya kamu semua tak usah merasa takut lagi, Cepat katakanlah siapakah majikan kalian dayang yang memegang jarum itu sebera mendengus, HMMM, Diberitahukan kepadamu juga tak apa, Majikan kami tidak lain adalah Dewi Inun, Dewi Inun agaknya Nona berbaju hijau itu tidak mengenali orang tersebut. Sebuah nama yang asing sekali, Dia termasuk aliran partai mana partai kupu-kupu, Tiba-tiba paras muka Nona berbaju hijau itu berubah hebat, Bentaknya keras-keras, Anggota partai kupu-kupu Jahanam kelima jari tangannya segera diayunkan ke muka melancarkan empat buah serangan jari yang amat dasyat, Belum sempat keempat orang dayang itu mengetahui apa yang terjadi, Mereka telah terkena serangan dan roboh binasa ke atas tanah. Keempat orang itu tewas dalam keadaan yang sangat tenang, Bahkan membekikan jerit kesakitan pun tidak ki begitu saja mereka roboh ke tanah dan menghembuskan napas yang penghabisan sementara itu suara derap langkah kedengaran makin lama semakin dekat, Tidak menanti sampai diperintah lagi siawan membopong tubuh KHO Beng lalu berseru, Nona, cepat kita pergi dari sini Nona berbaju hijau itu manggut-manggut, Dia segera melejit ke udara dan bersama dayangnya berlalu dari situ. Kegelapan malam telah mencekam seluruh jagad, Waktu menunjukkan kentongan kedua. Di dalam sebuah goa yang bersih dan di tengah celah jurang, KHO Beng sedang berbaring tenang di atas lantai. Goa tersebut berada lebih kurang 5-6 kaki dari permukaan tanah, Di depan goa tumbuh pepohonan yang rimbun sehingga menutupi letak goa tersebut, Oleh karena mulut goa berada jauh di atas permukaan tanah, Maka pencarian besar-besaran yang dilakukan anak buah Dewi Inun tidak memberikan hasil apapun. Keadaan di dalam goa amat kering, Di sisi rumputan kering yang dipakai sebagai alas tidur, KHO Beng terletak sebuah kantung air, Ransum kering serta dua botol obat. Sementara itu Dayang berbaju hijau pupus sedang duduk di sampingnya, Dia sedang mengawasi wajah KHO Beng sambil tertawa cekik ikan tiada hentinya sambil meronta bangun, KHO Beng sebera berseru, Nona, biarpun suaranya masih kedengaran lemah, Amat jelas terdengar. Dayang itu segera menghentikan tawanya dan berkata, Nona kami sedang mempersiapkan hidangan untukmu, Aku bernama Siawan, Sebut saja namaku secara langsung. Nona, Nona, Nona melulu, Haa, 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 bikin teling aku terasa geli berada di manakah aku sekarang, KHO Beng bertanya sambil tertawa getir. Dayang tersebut segera tertawa, Masa kau lupa? Bukankah selama ini kau berada dalam keadaan sadar? Kau terjatuh dari puncak bukit sana, Setelah berhenti sejenak, Kembali ujarnya, Aku tebak kau pasti didorong mereka, Bukankah sendiri yang terpeleset jatuh ke bawah bukan sambil menghembuskan napas panjang, KHO Beng tertawa getir, Sahutnya, Sesungguhnya aku sendiri yang melompat turun ke bawah jurang, Kau melompat sendiri ke dalam jurang dayang itu nampak agak terkejut, Kenapa kau berbuat demikian? Kulihat usiamu masih sangat muda, Kenapa kau harus mengambil keputusan pendek kembali KHO Beng menghela napas panjang? A-a-a-a-i, Aku tidak bermaksud mengambil keputusan pendeki aku dipaksa keadaan untuk berbuat demikian, Dayang itu mengeritkan matanya berulang kali, Lalu ujarnya lagi, Aku semakin tidak memahami maksud perkataanmu itu, Kau betul-betul manusia aneh, Kalau memang tidak bermaksud mengambil keputusan pendek apa sebabnya kau terjun ke dalam jurang KHO Beng tidak langsung menjawab pertanyaan itu, Dia mencoba memperhatikan sekejap keadaan di sekelilingnya, Lalu balik bertanya, Sekarang sudah pukul berapa kentongan kedua lebih sedikit lalu sambil tertawa katanya lebih jauh, Sepanjang hari kau mementangkan matel, Tanpa berbicara, Kau tahu nona kami menjadi panik setengah mati, Dia mencoba memberimu langsung kering namun tubuh tak menerimanya, Maka ia sedang mengusahakan makanan yang lain, Aku pikir sebentar lagi dia akan sampai di sini, Apakah kau sudah lapar KHO Beng seberang menggeleng? Terima kasih banyak atas kebaikan kalian, Rupanya setelah mendapat pertolongan tadi, Pikirannya menjadi kendor sehingga walaupun sepasang matanya masih tetap melotot namun orangnya berada dalam keadaan tak sadar, Tanpa disadari satu hari telah berlalu dengan begitu saja, Kini dia benar-benar telah sadar kembali, Membayangkan apa yang telah terjadi, Pikiran dan perasaannya mulai kalut dan tidak tentram situasinya sudah bertambah jelas, Kakek Tongkat Sakti dan Cien Sian Kun pasti sudah tertawan musuh atau bahkan sudah mengalami musibah, Teringat kembali semua peristiwa tersebut gara-gara kepentingan dirinya, Ia merasa masgul dan amat bersedih hati, Masalah lain yang mencekam perasaannya adalah tentang keselamatan KHO yang ciumcinya, Dimanakah dia sekarang? Membayangkan kesemuanya itu, Tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran, Siawan menjadi amat terkejut setelah menyaksikan kejadian ini, Segera tegurnya, Hei kenapa kau? Mengapa menangis tapi kemudian sambil tertawa katanya lagi, Jelek-jelek begini kau toh seorang lelaki sejati, Kenapa tanpa sebab melelahkan air mati merah jengah selembar wajah KHO Beng, Sambil menahan cucuran air matanya dia berkata, Aku bukan menangis untuk diri sendiri tapi demi orang lain, Aku merasa telah bersalah terhadap beberapa orang, Gara-gara urusanku akibatnya orang lainlah yang turut menderita, HMMM, Tak nyana kau adalah seorang yang punya perasaan, Bisik sida yang simpatik, KHO Beng tertawa getir, Sayang Tian tidak melindungi orang baik, Persoalan apapun yang ku kerjakan selamanya tak pernah memperoleh balasan yang baik, Mungkin kali ini berbeda pengalamanmu, Kata sida yang sambil tertawa, Kemudian sambil menatap wajah KHO Beng lekat-lekat, Tanyanya, Siapa namamu? Aku bernama KHO Beng siapa saja yang berada di rumahmu? Aai aku cuma mempunyai seorang cici, Kata KHO Beng sambil menghela nafas panjang, Tapi sekarang dia berada di mulut macan, Nasibnya masih menjadi tanda tanya besar, Apakah kau tak mempunyai orang tua dan saudara daya yang itu bertanya keheranan? Sebenarnya memang ada, Kata KHO Beng sambil menggigit bibir. Keluarga kesemuanya berjumlah 70 jiwa, Tapi tiba-tiba ia merasa amat sedih sehingga tak sanggup melanjutkan kembali Kata-katanya si Awan membelalakan matanya lebar-lebar, Serunya keheranan, 70 lembar jiwa. Kemana mereka telah pergi? Cepat katakan KHO Beng tak mampu menahan cucuran air matanya lagi, Dia berkata, Mereka telah dibantai musuh besarku sehingga tumpas, Tianggal aku dan ciciku berdua yang masih hidup. Itu pun berkat pertolongan serta pengorbanan seorang pelayan kami Yang setia menukar kami berdua dengan putra-putri mereka, Oh 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 sungguh kasihan, Dayang itu sesungguhkan, Aku pun pingin menangis rasanya, Betul juga, Sepasang matanya menjadi merah dan nampaknya seperti mau menangis. Tapi kemudian sambil menghela nafas panjang, Katanya lagi, Bagaimana pula ceritanya sampai cicimu berada di mulut harimau, Apakah kejadian ini merupakan perbuatan orang-orang tadi? Yaa, Betul memang ulah orang-orang tadi KHO Beng mengengguk membenarkan. Kau tak usah bersedih hati, Nona kami pasti akan membantumu untuk membalaskan dendam, Ilmu silat yang dimiliki Nona kami sangat lihai, Oh ya, Seru KHO Beng setelah berpikir sebentar, Aku belum sempat mengetahui siapa Nona, Nona kami bernama Beng Gichiu, Tahun ini genap berusia 18 tahun, Kemudian setelah berhenti sejenak, Katanya lagi, Bagaimana dengan kau? Tahun ini berapa usiamu? Aku 19 tahun, Jawab KHO Beng dengan jening berkerut kencang. Dengan gembira dayang itu bertebuk kegirangan, Waa, Kau memang sepasang sejoli yang amat serasi dengan Nona kami, Usia kalian sepadan tapi dengan cepat dia menyadari kalau telah salah bicara, Buru-buru dia menghentikan pembicaraannya dan tak berkata-kata lagi. Paras muka KHO Beng pun berubah menjadi merah dadu, Cepat-cepat dia mengalihkan pembicaraan ke soal lain, Katanya, Mengapa kau bersama nonamu bisa datang kemari dan berdiam di dalam gua ini? Siawan menghela nafas panjang, A-a-a-a-ai, Kalau dibicarakan yang sesungguhnya, Nona kami pun seorang yang bernasib jelek, Walaupun keluarga kami tak tertimpa sesuatu musibah yang mengenakan ati, Namun jumlah keluarga kami tidak terlalu banyak, Turun-temurun hanya Nona seorang yang mewarisi generasi keluarga kami, Kemudian setelah berhenti sejenak, Katanya lebih jauh, Walaupun hanya tinggal Nona kami seorang, Namun kalau dihitung jumlah dayang dan pelayannya, Seluruh anggota kami mencapai seratusan orang lebih. KHO Beng manggut-manggut titik dua lantas mengapa kalian, Sambil tertawa Siawan menukas, Sekarang toh aku menyinggungnya, Nona kami merasa murung karena berdiam diri terus-menerus di rumah, Maka dia ingin keluar untuk berjalan-jalan, Tapi aku mengetahui dengan jelas, Paling tidak dia mempunyai dua tujuan, Apa tujuannya ke satu, Dia hendak mencari kedua empek angkatnya, Seorang dari Marga Oh dan seorang lagi dari Marga Tian. Kedua, dia berbicara sampai di sini, Ia kembali berhenti berkata dan tidak melanjutkan kembali. KHO Beng jadi keheranan, Desaknya, Mengapa tidak kau lanjutkan sebab persoalan ini menyangkut rahasia Nona kami, Bila ku utarakan keluar bisa jadi dia akan marah kepadaku, Kalau memang begitu lebih baik jangan kau utarakan keluar Siawan memutar biji matanya sebentar, Katanya, Ah-ah-ah-ah benar, Aku rasa persoalan ini biarku katakan saja kepadamu, Sebenarnya Nona kami sedang mencari seorang pasangan yang serasi ucapan tersebut, Kontan saja membuat paras muka KHO Beng berubah menjadi merah jengah, Suasana hening segera mencekam seluruh ruangan gua itu, Sampai lama sekali Siawan baru berkata sambil tertawa paksa, Apakah sekarang kau merasa rada baikan iya? Jauh lebih baik, Sahut KHO Beng sambil tertawa penuh rasa terima kasih, Dengan kening berkerut kembali Siawan berkata, Dari penuturan Nona kami, Ku dengar peredaran darah pada jalan darah Kihai Hiatmu menderita luka yang cukup parahi, Paling tidak sepuluh hari kemudian lukamu itu baru sembuh kembali seperti sedia kalah, Sepuluh hari KHO Beng terkejut, Aku tak bisa menunggu selama sepuluh hari, Siawan tertawa iba, Hiburnya, Sepuluh hari toh bukan suatu jangka waktu yang terlalu lama titik, Tapi apakah kau terburu-buru ingin menolong cicimu KHO Beng mengangguki, Bukan saja aku akan menolong ciciku, Masih banyak masalah dan pekerjaan yang mestiku selesaikan secepatnya, Aku tak mungkin bisa menunggu sepuluh hari lagi, Mendaga Siawan berkata dengan suara dalam, Sebetulnya aku pun termasuk orang yang berangasan, Tidak sabaran, Tapi kenyataannya kau lebih berangasan daripada diriku, Kau harus mengerti, Luka dalam yang kau derita amat parahi, Biarpun tak bisa ditunggu pun kau harus menunggu, Sebabnya apa boleh buat, Setelah berhenti sejenak, Katanya lebih jauh, Andai kata kau sampai ditangkap orang jahat dari partai kupu-kupu, Atau nasibmu kurang bujur hingga mati, Bukankah jauh lebih baik menanti sepuluh hari lagi KHO Beng menghembuskan napas panjang, Seandainya benar-benar mati, Urusan malah beres sama sekali, Karena aku pun tak bisa berbicara lainnya, Tapi sebelum napasku berhenti, Aku takkan mampu untuk bersandar dan menahan diri terus-menerus, Siawan berpikir sebentar, Kemudian katanya, Aku rasa lebih baik kita bicara lagi persoalan ini setelah nona kami pulang nanti, Mungkin dia mempunyai akal yang lain untuk membuat lukamu itu seminggu lebih cepat lagi, Dengan mas Gul KHO Beng manggut-manggut, Dia tak berbicara apa-apa lagi, Siawan celingukan sebentar di mulut gua, Lalu setelah balik kembali ke tempat semula ujarnya, KHO Siangkong, Ada sebuah persoalan ingin ku tanyakan kepadamu lebih dulu, Tanyalah sahut KHO Beng dengan hati bergetar, Dengan bersusah payah nona kami telah menyelamatkan dirimu, Di tengah malam buta untuk mencari makanan untukmu, Tentunya dia terhitung tuan penolongmu bukan ooooh, Tentu saja, Sahut KHO Beng cepat, Selama hidup aku tak akan melupakan budi kebaikannya itu, Dengan girang Siawan tertawa merdu, Kau adalah seorang pemuda yang punya perasaan, Dengan care apakah kau hendak membalas budi kebaikan dari nona kami ini, Biar tubuh hancur lebur pun pasti akan ku balas budi kebaikannya ini, Buru-buru Siawan menggoyangkan tangannya berulang kali, Katanya, Nona kami bukan seorang yang mengharapkan balas jasa dari orang lain atas pertolongan yang telah diberikan, Namun terhadap kau nampaknya, Nampaknya, Sedikit rasa tersipu-sipu, Ia melanjutkan, Hei, Apa yang mestiku katakan tentang persoalan ini, KHO Beng sendiri pun dibuatnya jengah, Cepat dia menukas, Tak usah kau lanjutkan perkataan itu, Aku sudah memahami apa yang kau maksudkan, Ya, Paling baik kalau kau memang mengerti yang ku maksudkan, Seru Siawan gembira setelah berhenti sebentar, Dia pun berkata lagi, Di kemudian hari, Asal nonamu membutuhkan bantuan ataupun, Tenaga dari aku orang Sikahao, Biar mesti terjun ke lautan api pun tak akan ku tampiki, Kata KHO Beng gagah, Oh 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 masalahnya sih tak segawat itu, Seru Siawan sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, Asal kau bersedia mengawalkan permintaan nona kami untuk, Mendadak Siawan membatalkan perkataan selanjutnya, Ternyata saat itulah nampak sesosok bayangan manusia menerobos masuk ke dalam ruangan gua, Dan bagaikan sukna gentayangan langsung meluncur ke hadapan mereka berdua, Nona, kau telah kembali seru Siawan gembira, Ternyata orang yang datang adalah si nona berbaju hijau yang bernama Beng Giciu itu, Air mukanya kelihatan bersemu merah, Butiran keringat membasai jidatnya, Jelas baru saja dia menempuh perjalanan yang cukup jauh, Di tangannya dia membawa sebuah kotak makanan yang segera diletakkan di hadapan KHO Beng, Tegurnya kemudian sambil tertawa manis, Rupanya kau kau telah sadar buru-buru KHO Beng menjawab, Terima kasih banyak atas pertolongan Nona, Aku merasa berterima kasih sekali dengan kebaikanmu A.A.A.I., Budi kebaikan yang begini besar membuat aku tak tahu apa yang mesti diucapkan, Dengan suara dalam Beng Giciu menghela nafas, Kau tentu sangat lapar, Dalam kotak terdapat bubur dan beberapa sayuran, Bersantaplah dulu kepada siawan segera serunya pula, Hayo cepat, layani KHO Kongcu untuk bersantap, Nona, dari mana kau bisa tahu kalau dia bermarga KHO? Tanya siawan keheranan. Beng Giciu tersenyum, Sambil mengawasi wajah anak muda tersebut, Katanya lagi, Bukan saja aku tahu kalau dia berasal dari marga KHO, Bahkan mengetahui juga kalau dia adalah Cengcu muda dari perkampungan Hui Im Ceng, Betul bukan setelah tertawa manis, Dia menambahkan, Sewaktu berada di luar tadi aku telah menyelidiki hal tersebut hingga jelas, Cengcu muda dari mana tanya siawan tercengang. Sudahlah tak perlu banyak bertanya lagi, Tukas Beng Giciu dengan suara dalam. Cepat layani KHO Kongcu untuk bersantap, Setelah itu kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya, Sekali lagi KHO Beng dibuat tertegun, Sehabis mendengar perkataan tersebut siawan sendiri pun agak tertegun, Segera tanyanya, Nona, Bukankah kau sendiri yang bilang kalau luka yang diderita KHO Kongcu amat parah dan tak boleh meninggalkan tempat ini? Mengapa kita harus pergi dari sini sebelum luka yang dideritanya menjadi sembuh, Dengan kening berkerut Beng Giciu menyahut? Memang benar begitu, Tapi situasi saat ini telah terjadi perubahan, Tak mungkin bagi kita untuk berdiam lebih lanjut di sini, Sebenarnya apa yang telah terjadi? Bersediakah Nona memberi penjelasan pinta KHO Beng ragu-ragu? Ketua Partai Kupu-Kupu Itianit telah membawa sekawanan jago lihainya berangkat kemari, Mungkin hari ini juga mereka akan tiba di sini, Ini berarti seluruh Bukit Cian San telah berubah menjadi lingkungan kekuasaan Partai Kupu-Kupu, Bila hal ini sampai terjadi, Maka sulitlah bagi kita untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat, Apakah Nona berhasil mendapatkan berita lain? Minta-nya KHO Beng sambil menggertak gigi kencang-kencang, Berita lain yang kuperoleh adalah Dewi Inun yang bercokol di bukit ini sesungguhnya adalah putri dari Itianit, Ketua Partai Kupu-Kupu saat ini, Aku rasa persoalan ini kau tentu lebih jelas daripada aku, Bukan sudah tak ada yang lain? KHO Beng berkerut kening, Beng Giciu menggeleng, Persoalan lain tentang Dewi Inun tak berhasil ku peroleh, Apakah KHO Beng menguatirkan keselamatan jiwa dari cicimu sekalian benar? Persoalan inilah yang sesungguhnya membuat hatiku gelisah dan tak tenang, Ya, apa boleh buat? Kita tak bisa banyak berkutik, Ketahuilah pihak Partai Kupu-Kupu akan menghimpun kekuatan intinya di sini, Kekuatan mereka sudah berubah menjadi himpunan kekuatan yang luar biasa hebatnya, Untuk menghadapi hal semacam ini kita perlu mengadakan perencanaan jangka panjang kemudian setelah berhenti sejenak, Lanjutnya dengan suara dalam. Tapi masalah penting yang kita hadapi dewasa ini adalah berusaha meninggalkan tempat ini secepatnya, Sementara itu Siawan telah membuka kotak makan dan menghidangkan semangkuk bubur serta empat macam sayur di hadapan KHO Beng. Dengan pikiran dan perasaan yang berat karena beban yang dipikulnya, Sulit bagi KHO Beng untuk menelan bubur tersebut, Namun agar tidak mengecewakan Beng Giciu yang telah bersusah payah mencarikan hidangan baginya, Terpaksa dia harus menghabiskan bubur yang tersedia. Ketika ia selesai bersantap tampak Beng Giciu serta Siawan telah mempersiapkan sebuah usungan dari rotan. Beng Giciu sebera berkata dengan suara dalam, Tengah malam telah tiba, mari kita sebera berangkat. Tiba-tiba KHO Beng merasa amat kikuki hatinya tergagap, Nona, aku, KHO Kongcu, apalagi yang hendak kau ucapkan tanya Beng Giciu dengan kening berkerut. Setelah Nona Beng mengetahui identitasku yang sesungguhnya, Tentu kau juga mengerti bukan bahwa saat ini aku telah menjadi musuh dari Partai Kupu-Kupu ya? Aku memang tahu, jawab si Nona sambil tertawa. Setelah Nona mengetahui akan hal ini, Mengapa kau masih bersedia menyerempet bahaya yang amat besar untuk menyelamatkan aku? Apakah kau tak khawatir mengikat petali permusuhan dengan pihak Partai Kupu-Kupu Beng Giciu sebera tertawa? Tahukah KHO Kongcu akan asal usulku yang sebenarnya aku memang ingin mengetahuinya? Setelah menatap pemuda itu sekejap dan tersenyum, Beng Giciu berkata pelan, Leluhurku sudah lama bermusuhan dengan pihak Partai Kupu-Kupu, Malah permusuhan kami ibarat air dengan api, Tak mungkin bisa didamaikan kembali, Oleh sebab itu aku tak perlu mengikatnya kembali sekarang, Kemudian setelah berhenti sejenak, Dia berkata lagi, Pernahkah KHO Kongcu mendengar kisah pertarungan antara tiga Dewasi GW Asensian Dengan Ketua Partai Kupu-Kupu di bawah tebing harti duka? Tentu saja aku pernah mendengarnya, Apakah Nona adalah? Ya benar, Aku adalah keturunan keempat dari Dewa Kim Kasian Sahut Si Nona sambil tertawa hambar. Haaah kejut dan girang KHO Beng, Segera berseru tertahan. Beberapa saat kemudian baru ia bisa berkata, Tak heran kalau ilmu silat yang Nona miliki begitu hebat dan luar biasa, Ternyata Nona adalah keturunan dari tiga Dewa, Kalau begitu maaf atas ketidaktauanku sambil berkata ia siap-siap meronta bangun. Cepat-cepat Beng Giciu menekan bahunya seraya berbisik, Lebih baik kau jangan bergerak dulu, Tapi aku merasa agak baikan, Kata Beng Giciu dengan napas tersengal-sengal, Aku bisa berjalan sendiri mungkin saja kau bisa berjalan sendiri kalau dipaksakan, Kata Beng Giciu sambil tertawa dan menggeleng, Tapi tahukah kau apa akibatnya bila kau berbuat begitu? Tidak menunggu Kha Beng menjawab, Dia telah melanjutkan kembali kata-katanya, Apabila darah sampai membeku di dalam nadi dan berbalik menembusi pusat, Bila parah bisa berakibat kematianmu atau paling ringan pun akan menyebabkan kau menjadi cacat seumur hidup, Yaa, betul Kong Chiu seru Siawan pula sambil berkerut kening, Bila kau benar-benar ingin membalas budi nona kami, Maka kau harus menuruti nasihat nona kami, Sudah kita usah banyak bicara lagi tuh kas Beng Giciu, Tiba-tiba Siawan cepat bopong Kha Beng Kong Chiu ke atas tandu tersebut, Siawan tak berani banyak bicara lagi, Bersama Beng Giciu mereka bersama-sama membohong tubuh Kha Beng dan dibaringkan di atas usungan yang telah disediakan, Berada dalam keadaan seperti ini Kha Beng tak leluasa untuk bicara lagi, Terpaksa dia hanya memandang kedua orang itu dengan penuh rasa terima kasih, Ia membiarkan mereka berbuat sesuka hati atas dirinya, Beng Giciu bertindak amat cepat, Setelah membaringkan Kha Beng di atas usungan tersebut, Kembali dia menyelimuti tubuh anak muda tersebut dengan sebuah mantel, Kemudian baru menggotong usungan tersebut dan berjalan keluar dari gua, Jarak antara mulut gua dengan permukaan tanah masih ada beberapa kaki tingginya, Namun dengan ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna, Kedua orang nona itu telah melompat turun ke dasar jurang dengan gerakan yang amat ringan, Bahkan sewaktu mencapai atas permukaan tanah pun, Usungan tersebut hanya bergoyang sedikit saja setelah keluar dari mulut gua, Kedua orang itu menempuh perjalanan dengan sangat cepat, Mereka mengikuti arah aliran sungai di dasar jurang tersebut, Berangkat menuju keluar bukit, Dalam waktu singkat mereka bertiga telah menempuh perjalanan sejauh tiga li lebih, Mendadak tampak Bengi Chiu menghentikan langkahnya secara tiba-tiba, Kemudian dengan suatu gerakan cepat menyembunyikan diri di balik semak, Belukar di sisi jalan, Siowan mencoba pasang telinga baik-baik akan, Tetapi ia tak berhasil menangkap suara apapun, Dengan perasaan heran segera tegurnya, Nonakau, SSSSTTT cepat-cepat Bengi Chiu menempelkan jari telunjuknya di atas bibir sendiri dan memberi tanda agar tidak berisik, Siowan tidak berani membantah, Ia benar-benar membungkam diri dalam seribu bahasa, Benar juga lebih kurang setengah peminuman teh kemudian terdengar suara ujung baju yang tersampok angin bergema tiba, Lalu tampak tiga sosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, Dalam waktu singkat mereka telah meluncur ke dalam dasar jurang sana, Gerakan tubuh ketiga orang ini benar-benar amat cepat, Sekali lompatan sepuluh kaki telah dilalui, Dalam kegelapan malam yang terlihat hanya tiga sosok bayangan manusia yang remang-remang, Serta suara desingan ujung baju yang terhembus angin, Tak terlukiskan rasa kagum KHO Beng setelah melihat kenyataan ini, Sebab dari sini terbukti betapa lihainya ketajaman pendengaran Beng Giciu, Sementara itu Siowan telah menjulurkan hidahnya sambil berbisik, Wow lihai betul ilmu meringankan tubuh yang dimiliki ketiga orang itu, Diam siam KHO Beng setuju dengan pendapat tersebut, Sebab ilmu meringankan tubuh yang dimiliki ketiga orang tersebut sama sekali tidak lebih lemah daripada kemampuan jago nomor satu, Malah bisa jadi jauh lebih hebat daripada kemampuannya setengah berbisik Siowan bertanya, Apakah orang-orang itu berasal dari partai kupu-kupu HMMM, Kecuali kawanan begal tersebut, Siapa lagi yang bakal datang kemari? Kelihatannya Ui Sik Ceng segera tiba di sini, Siowan segera memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Kemudian katanya, Nona, mari kita segera berangkat, Kalau menunggu sampai terang tanah nanti, Wah ah kita bisa berabit tapi Beng Giciu segera menggeleng, Tunggu sebentar lalu sambil menunjuk ke depan, Bisiknya lebih jauh, Di belakang sana masih ada seorang lagi, KHO Beng amat tergetar hatinya setelah mendengar perkataan itu, Dia mencoba untuk memasang telinga, Akan tetapi sama sekali tak terdengar suara langkah manusia maupun suara ujung baju yang terhembus angin, Namun dia pun sadar, Luka yang dideritanya saat ini amat parah, Jelas sudah mempengaruhi ketajaman pandangan matu serta pendengarannya, Meski begitu dia merasa kagum sekali dengan kemampuan Beng Giciu jelas sudah tenaga dalam yang dimiliki gadis tersebut amat sempurna, Lewat setengah peminuman teh kemudian mereka baru mendengar suara langkah manusia yang cukup nyaring, Bersambung ke jelit 31, Bersambung ke jelit 31, Bersambung ke jelit 31, Bersambung ke jelit 31, Bersambung ke jelit 31,